Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman semuanya kembali lagi di channel youtube saya yaitu channel youtubenya mak saji oke di siang hari ini saya akan update video tutorial terbaru saya yaitu belajar teknik layer masking video tutorial ini saya bikin karena terinspirasi dari pertanyaan Kang Marno Kang Marno ya Kang Marno ini menanyakan tentang masking ya yang hapus di layar layar media Mas aku bingung dengan fungsi layer mask Oke berdasarkan dari pertanyaan dengan Kang Marno ini saya dapat inspirasi untuk membuatkan video tutorial tentang teknik masking secara keseluruhan ya saya akan bahas secara detail apa itu layer masking saya jelaskan sedikit layer masking yaitu layer yang digunakan untuk menyembunyikan sebagian atau eh sebagian ya sebagian dari sebuah objek ternyata begini di sini saya mempunyai sebuah gambar gambar mobil dan gambar eh tanda parkir seperti ini eh tanda parkir ini akan saya tempatkan di sini kita bisa saja menggunakan dengan cara cropping atau teknik seleksi atau apa tapi di sini saya akan ajarkan dengan teknik masking atau menyembunyikan bagian bagian dari sebuah gambar yang akan kita sembunyikan adalah bagian yang ini dan yang muncul adalah bagian yang ini Oke sebelum saya lanjut video tutorialnya teman-teman kita member dulu ke channel saya di Mas Aci channel ini eh silahkan di sini teman-teman semuanya tinggalkan kritik dan sarannya yang sifatnya membangun agar kedepannya saya bisa membuat video-video tutorial yang lebih berkualitas lagi terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video saya di YouTube jangan lupa untuk like comment serta tekan tombol subscribe di sini ya teman-teman tekan tombol subscribe di sini agar pada saat saya upload video tutorial terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menyaksikannya Oke baiklah teman-teman semuanya akan saya jelaskan secara detail apa itu fungsi layer mesh ya Oke saya close dulu yang ini pertama saya akan memasukkan sebuah gambar mobil nah saya punya gambar yang kedua yaitu gambar ini ya gambar tanda parkir seperti ini gambar tanda parkir ini saya akan tempatkan di sini ya saya tempatkan di sini tentunya kita harus menghapus background-nya ini dong ya agar background-nya ini lah ini hilang sebenarnya kita bisa menggunakan teknik seleksi dengan cara copy paste atau dengan cara pen tool seperti ini tapi di sini saya ajarkan cara menggunakan masking ya akan saya gambar tanda ini saya masukkan ke sini oke saya close dulu yang ini misalkan ini saya namakan yaitu tanda parkir nah saya perkecil dulu ya tekan ctrl T pada keyboard kita saya akan kecilkan sambil tekan tombol shift di sini nah saya akan menghilangkan untuk background daun-daun ini jadi yang tersisa nanti adalah yang ini aja maka saya akan tambahkan sebuah layer mesh di sini tanda parkir ini dalam keadaan aktif tekan layer mesh di sini ya add layer mesh seperti ini nah perlu diperhatikan teman-teman yaitu layer mesh kalau di sini warnanya putih berarti di sini adalah harus kebalikannya warna hitam untuk menyembunyikan area sini misalkan nih ya saya kasih warna putih nanti tidak untuk untuk ininya dia tidak akan tertutup ya tidak akan hilang kalau kita menggunakan warna putih tentunya kita harus menggunakan brush ya untuk pilihan brushnya ini teman-teman bisa pilih berasnya terserah tapi di sini saya menggunakan brush soft round karena soft round ini berasnya lebih halus misalkan ini putih ini putih nanti pasti ini tidak akan hilang tuh seperti ini tapi saat ini saya balik menjadi warna hitam seperti ini ini akan dia menghilang tuh kita perhatikan nah bisa kita lihat nanti di sini ada hitam-hitamnya tuh ya perlu diingat jika di sini warnanya putih di sini harus warna hitam dan jika di sini warna hitam di sini harus warna putih nanti akan saya jelaskan di eh di teknik selanjutnya gambar selanjutnya yang akan kita praktekan nah seperti ini sebenarnya kalau teknik ini perlu di eh perlu kesabaran ya serta ketelitian agar hasilnya rapi ini saya kasih sampelnya aja saya kasih contohnya aja nah seperti ini nah misalkan jika teman-teman kebablasan untuk ininya kelebihan seleksinya seperti ini misalkan merah-merahnya ke ikut ke hapus teman-teman tinggal kita balik warnanya di sini klik di sini lalu kita sapukan lagi di sini dia akan muncul yang merah kebalikannya ya temen-temen kebalikannya jadi perlu diingat ya kita kembalikan ke hitam lagi dan kita hapus pinggiran pinggirannya seperti ini tuh nah ini saya sengaja nggak rapi saya hanya mengajarkan tekniknya aja semoga temen-temen bisa dipahami dari penjelasan saya ya ini teknik masking yang pertama saya close saya lanjut ke teknik yang kedua masking juga tapi dengan bahan yang berbeda misalkan saya mempunyai sebuah gambar seperti ini nah saya mempunyai gambar seperti ini saya ingin gambar objek ini tetap berwarna tapi gambar background ini saya jadikan hitam putih nah caranya bagaimana kita bisa menggunakan teknik masking ini saya copy dengan tekan ctrl J pada keyboard seperti ini kita rubah ya untuk foto yang pertama ini dengan warna hitam putih saya pilih image adjustment saya pilih black and white seperti ini lalu saya pilih oke disini kita mempunyai sebuah gambar dua buah gambar yang satu gambar ini hitam putih dan yang satu adalah berwarna saya ingin gambar model ini gambar model ini berwarna sedangkan backgroundnya hitam putih maka yang harus kita lakukan adalah kita akan menghapus gambar objek yang warna yang hitam putih ini saya kita tambahkan layar mesh kita namakan ini dulu model ya kita tambahkan layer mesh disini klik at layer mesh nah perlu diperhatikan lagi ya jika disini adalah warnanya putih maka disini harus hitam klik disini saya akan sapukan saya perbesar untuk berasnya nah ya sapukan ya dia jadi ini berwarna seperti ini yang hitam putih objek ini terhapus yang muncul adalah yang sini kita hanya sapukan di bagian objeknya saja kita sapukan di bagian objeknya saja dan background tetap kita biarkan karena kita ingin model ini berwarna sedangkan backgroundnya hitam putih ya temen-temen nah seperti ini temen-temen inilah fungsi dari layer mesh untuk menyembunyikan sebagian dari sebuah gambar ya temen-temen dan yang perlu diperhatikan juga disini langsung muncul hitam jika disini layer layer meshnya berwarna putih maka disini harus warna hitam dan jika disini berwarna hitam maka disini harus berwarna putih lalu bagaimana untuk merubahnya kita hanya memerlukan untuk mengeklik ini klik disini nah dia akan bulat balik seperti ini ya saya kasih contoh lagi misalnya begini saya mempunyai sebuah gambar layer foto hitam putih saya ingin memberi warna untuk area bajunya ini saja ya ini video tutorial saya yang kemarin saya juga menggunakan teknik masking ya saya jelaskan saya akan menambahkan sebuah layer ya layer style ya saya tambahkan color balance seperti ini ini maskingnya berupa color balance my tone nya saya naikkan seperti ini kita rubah saya ubah lagi di highlight nya nah seperti ini saya akan balik untuk ininya ya perhatikan disini putih disini hitam kalau disini hitam disini berarti putih ini bisa saja kita langsung klik disini kita langsung taruh seperti ini ya nah seperti ini tapi saya tidak melakukan ini saya akan balik ini dengan tekan ctrl i pada keyboard teman-teman bisa lihat perubahnya tekan ctrl i pada keyboard untuk membalik ya nah seperti ini jadi nanti saya akan gosok bajunya aja dan bajunya akan berubah menjadi berwarna perhatikan kalau disini hitam disini harus putih saya balik disini saya akan sapukan di area bajunya saja jadi nanti yang muncul adalah warna bajunya saja tuh ya teman-teman bisa perhatikan fungsi dari layer mask nah seperti ini teman-teman nah kira-kira dipahami ya untuk masking ini oke seperti ini ini masking saya kasih contoh yang terakhir sesuai dengan pertanyaan dari mas bang siapa tadi ya pertanyaan dari bang Marno tentang layer mask ini sama di video tutorial saya yang ini oke saya akan buat sebuah layer baru saya perbesar saya buat layer sebuah baru saya akan membuat sebuah shape disini klik disini shape saya pilih kotak aja ya saya pilih kotak lalu sambil tekan tombol shift saya akan membuat sebuah kotak yang presisi seperti ini kotak presisi ini akan saya hilangkan untuk fillnya ya atau isi dari keseluruhan ini saya hilangkan fillnya klik disini lalu stroke nya akan saya isi saya akan isi misalkan isi warna merah saya perbesar nilainya nah seperti ini saya akan putar ini jadi tekan ctrl T saya ubah menjadi 90 sorry 45 nah 45 seperti ini saya perkecil tekan ctrl T pada keyboard nah tentunya kalau misalkan seperti ini kan ini kan harusnya gambar yang disini berada di belakang tangannya ya teman-teman dan ini juga berada di belakang kepalanya jadi seolah-olah gambar ini tuh ini ada di depan dan ini ada di belakang seolah-olah modelnya itu berada di dalam kotak ini dan kita untuk menghilangkannya saya taruh di ini aja kali ya nah ini saya seolah-olah ini agar berada di belakangnya saya akan tambahkan layer mesh disini klik disini ingat disini putih disini hitam kita balik kita akan hapus bagian tangannya karena merah ini kita hapus bagian tangannya dulu ya ya perkecil untuk ukuran brushnya nah seperti ini ya saya hapus juga bagian sini setelah kita hapus setelah kita hapus dia akan muncul warna hitam seperti ini nah seperti ini teman-teman inilah layer masking ya teman-teman jadi seolah-olah ini garis ini melewati garis model ini berada di belakang kepalanya seperti ini oke itulah beberapa pengertian ya beberapa fungsi dari layer mesh saya jelaskan kalau menurut saya layer mesh ini kira-kira dipahami gak sama teman-teman jika teman-teman masih ada yang kebingungan atau apa bisa email ke saya ya atau bisa tanya-tanya sharing di bagian kolom komentar oke baiklah teman-teman semuanya demikian video tutorial saya tentang belajar masking ya belajar masking di photoshop semoga video tutorial ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video tutorial saya berikutnya terima kasih bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih